Pemirsa seorang maling ponsel ditusuk pemilik ponsel hingga tewas di kampung Banjaran, Pemirsa. Pelaku pencurian ini ditemukan tergeletak tak bernyawa di kebun usai melarikan diri. Warga kampung Banjaran digegerkan dengan tewasnya seorang tukang rongsok di area kebun diketahui korban berinsial M hendak mencuri ponsel di rumah pelaku berinsial CS. Terpergok, CS langsung ambil celurit dan menusuk korban. Diduga korban kabur ke area kebun dan melompat sungai, warga meneriaki maling dan CS pun ikut mengejar kembali melayangkan celuritnya. Kaset reskrim Polres Metro Depok mengatakan peristiwa ini terjadi pada pukul 5 pagi. Pelaku memorgoki korban hendak mengambil ponsel dan langsung menusuk korban di bagian punggung. Sempat terjadi adu fisik antara keduanya. Korban kemudian melarikan diri sejauh 500 meter namun nyawanya tak tertolong. Ya langsung saja saya akan tanya hal ini dengan AKBP Yogan Heros Baruno untuk bertanya ini bagaimana peristiwa ini terjadi. Selamat malam Pak Yogan. Selamat malam Pak. Pak Yogan ini bisa diceritakan ini seperti apa dan saat ini untuk pelaku sendiri apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa Pak? Ya jadi diawali dari korban saat itu mengambil HP ke rumah kemudian panggung miek rumah yang panggung HP mengetahui. Kemudian membawa kedua orang pasir lagi untuk mengembangkan pelaku. Nah pada saat di situ kemudian yang diduga pelaku ini kemudian mengambil celurit lagi. Dan pesannya untuk melakukan takuti dari korban. Nah saat itu kemudian korban berontak dan sempat melakukan perlawanan. Sehingga ada pengukulan ke arah yang diduga pelaku. Sehingga yang diduga pelaku ini kemudian membacok celuritnya ke arah punggung korban. Dan korban berlari ke arah kali ya. Di situ ada sempat ke arah kali juga. Kemudian tidak berapa lama ditemukan tewas dikat tangan. Baik. Pak informasi yang berkembang kan warga pada saat peristiwa juga berusaha mengejar korban ya. Hingga akhirnya korban kabur. Sempat ada penganiayaan tidak Pak dari warga kepada korban? Ataukah hanya penusukan saja? Ya jadi warga sempat mengamankan dulu yang diduga pelaku ini agar tidak melakukan pembacokan lagi. Kemudian beberapa warga mencoba mengejar korban ke arah kali tersebut. Namun saat disemukan korban sudah lewas jadi tidak ada penganiayaan lagi dari warga. Baik. Seperti apa ini Pak untuk penetapan pasal terhadap pelaku? Mengingat bahwa pelaku bisa beralibi ya karena handphonenya mau diambil, mencoba untuk melawan ataupun juga membela diri seperti apa? Ya jadi sementara yang diduga pelaku tanpa perlawanan kita amankan. Ya kita masih melakukan pemeriksa intensif, pemeriksa spesifikasi yang dilatangan. Kemungkinan besok baru akan kita gelar untuk tandaikan penyelidikan. Juga kita akan coba untuk mengambil ketelangan ahli. Apakah nanti dari ketelangan yang kita dapat dari yang juga pelaku maupun warga sekitar, apakah ini termasuk salah satu bentuk perlawanan atau penggilaan diri atau tidak, nanti kita akan tentukan besoknya. Baik, terima kasih atas informasinya KBP Yogan Heros Baruno. Kita tunggu nanti bagaimana pengusutan tuntas atas kasus ini. Sesaat lagi pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya adalah polisi menangkap anak penyanyi pedangdut Lilis Carlina karena narkoba. Usah jadah berikut.